selamat menikmati sama orang tua juga saya gak kepengen sama orang tua berahlak gak baik pengennya sopan tahu harus ya tahu harus menghargai tapi dia melarang saya untuk melakukan baik sama orang tua jelas sekali jelas sekali jadi kalau saya mau ke rumah orang tua niatnya baik tapi kalau depan rumah gak jadi balik lagi kalau ke rumah orang tua rasanya sesak nafas ini gak lama seperti ini? udah lama bertahun-tahun tersiksa sekali saya merasa gak ada kebaikan sama sekali dari saya karena ridho waliden betul ya tadi saya sampaikan juga emang itu di badan ini ada yang jalan-jalan kesini badan terasa panas dan saya pernah rahim saya sakit dari sejak menikah barangkali sebelum punya anak dan saya yang besar itu umurnya 16 tahun berarti rahim saya ini 18 tahun kira-kira sakitnya itu dan kalau malam Jumat itu saya suka marah pengennya marah sama suami tapi gak tahu alasannya tapi pengennya begitu suami tahu dengan kondisi ini suka cerita saya tidak cerita karena ini mungkin setan yang ganggu gitu aja supaya saya tidak berlaku baik sama suami gitu bawaannya mungkin gitu gak gak di gak dianggap ini sakit gak dianggap memang saya selalu pengen marah sama suami gak tahu alasannya akhirnya menjadi kayaknya jika dia gak boleh saya disentuh sama suami gitu oke jadi sekarang itu jadi istri yang gak berbakti pada suami pada orang tua juga gak hormat gitu oke coba ya misalnya ini iya ini komplek ya ada ilmu apa dulu mbak siapa namanya mbak ika mbak ika apa dulu pernah ngamal-ngamalin sesuatu dulu iya oke ya ikhlas itu amalan itu dilepaskan Allah ikhlas lillahi ta'ala kemudian ada orang orang tua dulu ada ilmu ini insyaallah itu bentrok terus kemudian saya mau tanya apakah mbak ika dulu waktu waktu sebelum mendengar suara ini ada sesuatu yang menjadikan mbak ika putus asa badan kalian antara hukuman ayah ibu atau mbak ika jengkel dengan salah satunya jengkel sama ibu sama ibu benar jengkel sama ibu ya oke mbak ika nanti setelah dari sini minta maaf sama ibu terus menerus ya ya insyaallah insyaallah mau ya ya mau minta maaf sama ibu terus menerus sehari atau dua hari sekali boleh silahkan ya sampai nanti badannya nyaman ya amin mau ya ya mau jangan lakukan lagi kemarahan sama orang tua ya apalagi dengan ibu ya ini akan saya bantu keluarkan mbak ika ikhlas ikhlas lillahi ta'ala lillahi ta'ala ya amin mbak ika aminkan doa saya ibu-ibu yang lain juga pemirsa aminkan doa saya mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah ta'ala amin a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barakta la ibrahim wa ala li ibrahim fil alamin na'inaqamitu majid ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ya Allah ya kanabuduwaya kanasta'in ya Allah telah datang kepada aku saudaraku yang bernama mbak ika ya Allah memohon kepadamu ya Allah jika di dalam tubuhnya banyak sekali makhluk-makhluk yang sering membisikkan melawan akidah ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah jika makhluk-makhluk tersebut masuk disebabkan karena putus asanya mbak ika karena kejengkelan-kejengkelan mbak ika kepada orang tuanya ya Allah khususnya pada ibunya ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mbak ika pada orang tuanya khususnya pada ibunya ya Allah amin ampunilah kesalahan dan dosa-dosa mbak ika khususnya dengan ibunya ya Allah amin ampunilah kesalahan dan dosa-dosa mbak ika khususnya pada ibunya ya Allah amin amin ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah jika di dalam tubuh mbak ika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum mbak ika ya Allah jika ilmu-ilmu dari orang tua Sebelum baik tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam Tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum baik tersebut musyrik Ya Allah, aku mohon ampuni dosa musyrik orang tua Orang tua sebelum baik ya Allah, amin, amin, jarbal alamin Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik Dari dalam tubuhnya baik ya Allah, amin Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya baik ya Allah, amin Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya baik ya Allah, amin Khususnya dari orang tua-orang tua sebelum baik ya Allah, amin, amin, jarbal alamin Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuh baik ya Banyak sekali kerajaan jin yang menempati tubuhnya baik ya Allah Aku mohon padamu ya Allah jika kerajaan-kerajaan jin tersebut menempati tubuh baik ya Dan menyukai tubuhnya baik ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah Ampuni keinginan-keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya baik ya Allah, amin Ampuni keinginan-keinginan kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya baik ya sebagai kerajaannya ya Allah Ampuni keinginan kerajaan jin yang menginginkan baik ya sebagai istrinya ya Allah Ampuni keinginan mereka Ya Allah, amin Ya Allah, aku memohon kepadamu Ya Allah, agar kau keluarkan seluruh Kerajaan-kerajaan jin yang ada Di dalam tubuhnya Baika Ya Allah, amin Ya Allah, aku memohon kepadamu Ya Allah Jika ada makhluk-makhluk lain Di luar kerajaan jin Ilmu orang lain yang menyerang Baika Ya Allah, aku mohon agar engkau ampuni Kemarahan ilmu orang lain Yang menyerang Baika, Ya Allah, amin Amin, ya Allah, amin Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Baika Ada jin yang senantiasa membisikkan Dan disuruh Baika untuk melawan akidah Ya Allah, aku mohon kepadamu Ya Allah, balaslah jin-jin tersebut Sesuai dengan apa yang dia lakukan Pada Baika, Ya Allah, amin Balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan Apa yang dia lakukan pada Baika, Ya Allah Amin, amin, ya Allah, amin Balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan Apa yang dia lakukan, Ya Allah, pada Baika, amin Amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin Subhanallah walhamdulillah Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuh baika Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jenis yang ada dalam tubuh baika Ya Allah, aku mohon agar kau keluarkan seluruh ilmu orang lain yang menyerang baika Ya Allah, aku mohon agar kau balas jin-jin yang menginginkan baika keluar dari akidah Islam Ya Allah, balaslah mereka Ya Allah, amin, amin, jarabala, amin Mudah-mudahan kau berikan kesempatan pada baika Ya Allah, amin, amin, jarabala, amin Alhamdulillah Gimana lebih tenang sekarang Baika Alhamdulillah Ya Allah, alhamdulillah, amin, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak Terima kasih Pak Ustadz Tapi yang dipesankan oleh Ustadz tadi Ya insya Allah Minta maaf kepada Ibu Ibu masih ada kan? Ada Tinggal di mana jauh dari rumah? Dekat bersampingan Wah kalau itu mah harus bisa terus dikunjungi ya Seperti ini memang kesadaran bahwa apa yang sedang terjadi dengan diri itu juga penting ya Ustadz Atau putus asa atau benci atau ini dengan orang tuanya salah satunya yang paling kuat itu Nah nanti bisikan-bisikan itu selalu Bisikin Ngajak keluar ke akidah biasanya Nah ini kalau ini Alhamdulillah Mbak Ika tadi masih kuat Keimanannya Alhamdulillah masih kuat Sehingga dia tidak sempat dibisikin untuk Bunuh orang Biasanya kalau sudah Seringnya seperti itu Dia Bisiknya suruh bunuh orang Iya beberapa juga disini pernah dicatat seperti itu ya Iya disuruh bunuh orang Ada pakek suruh siram air panas ke cucunya Kecucunya Ya seperti itu ya Jadi bingung kan Tapi sebenarnya itu bukan halusinasi Emang ada yang ngomong Nah itu kalau memang Yang ngomong itu punya anak buah Dia menguasai motorik Motorik itu Otak yang bagian pengontrol gerak tubuh Itu kalau dia sudah menguasai motoriknya Selesai itu Dia bisa bunuh beneran Itu yang membuat Sekarang kalau kita lihat berita kejadian-kejadian Banyak sekali kejahatan-kejahatan Yang di luar akal ngelar manusia Maksudnya Ada yang membunuh satu keluarga Iya bener Ada orang tua bunuh anak Anaknya Anak bunuh orang tuanya Iya bener seperti itu Jadi Ya tapi itu kan tidak bisa dibuktikan secara Secara fisik ya Oleh kepolisian Jadi ada yang nyuruh bunuh saya disini Ya gak mau tahu Ya secara fisik dia yang bunuh Jadi itu memang kasus Sebenarnya Jadi kasusnya awalnya dari situ Dia benci Dia marah Dia putus asa Sehingga ada yang nyuruh Jadi siapa yang menyuruh dan membisikkan Hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut Biasanya ada ajal Biasanya ada ajal Jadi itu yang kelihatan membunuh ya Nanti sebenarnya ada juga dajal-dajal dalam bentuk yang lain Jadi dia tidak menyuruh orang membunuh Tapi menyuruh dirinya sendiri itu untuk mengakali orang lain Mengakali orang lain itu untuk ya memang untuk ditaklukkan Mengakali dalam bentuk apa Ya akhirnya ke arah korupsi Ke arah ya Pembenaran sesuatu keadaan Sebenarnya keadaan itu bukan akhidah Tapi jadikan pembenaran seperti itu Ya 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 Waduh Dan kita yang harus diingat Kita berada di zaman Akhir Iya Zaman ini Terima kasih